Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channelnya Joy Karnadi Kali ini kita akan buat jet VT atau jet pengatur tumbuh dari tomat dan bawang merah Untuk kapasitas kecil dan sekali pakai Selengkapnya simak videonya, semoga bermanfaat Untuk bahannya ada tomat cherry 7 buah Tomat mengandung berbagai mineral seperti kalsium, magnesium, pospor, kalium, natrium, dan sulfur Yang memiliki manfaat untuk pertumbuhan tanaman Bahan kedua ada bawang merah 6 siung saja Sedangkan di bawang merah ada auxin dan vitamin B1 Yang berguna untuk merangsang pertumbuhan akar dan tunas Perlu diketahui sahabat, tidak ada takaran khusus Jadi untuk bahannya bisa kita kira-kira Semoga dapat dipahami Jadi kita manfaatkan bahan yang ada saja ya Selanjutnya di blender atau dihaluskan Ini yang sudah di blender dan dimasukkan ke dalam botol 250 ml Jangan lupa tambahkan air bersih kira-kira 1 gelas setara 200 ml Simpan selama kurang lebih 1-2 hari Nah ini kondisi setelah masa penyimpanan Biasakan dikocok terlebih dahulu sebelum pengaplikasian Untuk kapasitas penyemprotan 2 literan seperti ini Kita berikan setengah botol ini Setara mungkin 100 ml ya Sekali lagi bisa dikira-kira untuk dosisnya Bisa dilihat dari perkembangan tanamannya Jikalau terlalu keras bisa dikurangi Sebaliknya jikalau tidak ada hasil atau reaksi Bisa ditambahkan Semoga dapat dipahami Oh iya jangan lupa untuk disaring terlebih dahulu Untuk campurannya Tambahkan air bersih sampai 2 literan Supaya tercampur Kocok lagi sahabat Ada tanaman terong lalapan Kita semprotkan Alangkah baiknya penyemprotan dilakukan pada pagi atau sore hari Di saat stomata terbuka Tanaman hias Kita semprot juga Ada jahe merah di polybag Ada kemangi juga Saya tanam di polybag Sedangkan pengaplikasian kedua Kita kocorkannya Dan bersamaan dengan penyemprotan tadi Kebetulan ini ada air hujan Sebagai campurannya Takarannya bisa dikira-kira Seperti biasa Aduk supaya tercampur Dan saya sarankan disaring terlebih dahulu Supaya biji tomatnya Tidak terbawa ke media tanam Cara semprot dan koncor ini Bisa diaplikasikan 1-2 minggu sekali Semoga membantu tanaman sahabat tumbuh subur Baik sahabat Untuk tutorial kali ini Saya rasa sudah cukup ya Semoga videonya bermanfaat Semoga menginspirasi Mohon dimaafkan Banyak sekali kekurangan Jauh dari kesempurnaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.